Kasus Hendra Chas ini berarti jadi kasus terbesar yang pernah dipegang hadapnya? Papa saya selalu ngajarin, misalnya kita ini punya klien dan klien kita yang ketahuan berbohong, kita tinggal. Tapi yakin gak sih kalau Hendra itu bener-bener gak tahu dari awal? Hendra ini sebetulnya mungkin nanti di persidangan selanjutnya ya, karena ada lah di dakwaan dia bilang menghadap sambu, udah lah beresin aja segala macem itu nanti di persidangan selanjutnya lah akan kita buka sebetulnya ada apa sih. Ini kalau kalian hobi nonton breaking newsnya Kompas TV salah satunya, terutama kasusnya Sambo. Ini ada pengacara muda yang ketika dia muncul banyak netizen-netizen perempuan yang wah ganteng. Jadi ternyata gak cuma sekedar ganteng, dia itu punya gelar doktor S3 di usia 25 tahun. Namanya Sangun Ragahdo Yosodiningrat. Hai! Hai! Apa kabar gak? Baik. Semangat dong gak? Ini udah semangat loh. Gak, gimana ceritanya? Tiba-tiba niat mau kerja jadi lawyer, bela terdakwa saat itu tapi justru viral. Justru netizen yang harusnya ngikutin kasus Sambo justru teraga-aga bukan terkorla-korla. Itu gimana tuh gak? Ya, gak nyangka. Pasti itu gak nyangka karena pada hari itu kerja seperti biasa, berangkat sidang, nyiapin dokumen berkas. Tahu-tahu pas sore atau malem mulai teman-teman ngirim. Gak, ada di FBP TikTok. Hah, masa? Ya Allah. Ya gitu aja sih. Kenapa gak jadi artis aja? Kenapa jadi pengacara gak? Gak. Gak ada bayangan sih. Padahal ya kalau ngomong mau jadi artis sebenarnya seharusnya bisa. Bisa karena nyokap artis dong. Betul. Karena dulu tuh juga sering nemenin mama tuh. Apa sih kalau dulu tuh casting ya? Hmm. Casting iklan apa ada nemen-nemenin. Cuma kata mama sih, mama emang dari dulu bilang pengennya, mama mau kamu jadi orang yang profesional. Oh yaudah, oke. Saya anak yang berbakti ikut mama. Jadi jadi pengacara karena ngikut mama? Oh enggak, bukan. Bukan. Profesional itu kan harus pengacara. Banyak profesi kan. Oke. Kalau jadi pengacara itu ya karena pas kuliah ngambilnya hukum. Lanjut lagi S2 ambilnya hukum. Habis itu nyambi setelah S2 lulus sempet magang juga di kantor orang. Ngambilnya jadi corporate lawyer. Meskipun waktu itu practice groupnya itu dispute. Cuma banyak di belakang layar lah waktu itu. Udah selesai magang. Kata papa bilang udah kamu ikut papa aja sini papa. Ajarin lah kerja di lapangan gimana. Oke. Udah lanjut terus ya ternyata ya menikmati juga sih. Langsung to the point kan. Ah jadi anaknya Henry Yoso di Ningret. Itu pressure gak sih untuk membuktikan gue tuh bisa. Bukannya cuma sekedar ganteng atau jual tampang doang. Ya udah jalanin aja kayak misalnya gak mau juga gak mau jadi orang yang harus kayak. Gue nih gini loh gak usah biar bergulir aja kayak sekarang persidangan kan. Mungkin kalo sidang ini kan kita advokat ngasih pertanyaan ke saksi yang ada. Ya gimana caranya bisa mengutarakan pertanyaan itu pertanyaan yang berkualitas. Bukan pertanyaan yang cuma sekedar ingin tahu. Tapi ya pertanyaan emang untuk mendapatkan jawaban yang kita inginkan untuk ya membela terdakwa ini. Baru 2 tahun jadi lawyer ya? Di sumpah itu 2020 betul 2 tahun. Cuma kan untuk bisa dibilang jadi lawyer kan untuk turun ke lapangan dari sebelumnya. Masih lawyer magang kan udah turun juga. Udah ikut sidang meskipun belum bisa di meja sidang kan udah mulai nyatet nontonin sidang. Oke. Meeting-meeting sama klien terus ya ketemu orang siapa-siapa kan ya udah. Dari 2018 lah. Kasus sendra cas ini berarti jadi kasus terbesar yang pernah dipegang lagi? Kemarin sempet yang waktu belain polda Metro Jaya itu juga lumayan kasus besar sih. Waktu pas pertama kali megang kasus ini barengan sama papa sama kakak juga disitu. Sempet gak sih mikir aduh kayaknya aku ngeliat dulu aja deh gak usah ikut-ikutan. Atau memang langsung dari awal papa aku mau ikutan kasus ini kayak kasus ini seru. Enggak sih kalau jadi emang dari dulu sejak awal ngantor tiap kita ada berperkara itu semuanya ikut terlibat. Jadi semua lawyer gak cuma saya atau kakak semua lawyer yang di kantor itu harus paham ada perkara apa aja sih di kantor. Jadi semuanya emang harus bener-bener menguasai. Jadi kalau suatu saat misalnya satu orang berhalangan yang maju cuma orang yang ini ya mereka udah bisa gitu. Jadi gak harus barengan terus gitu. Kayak sekarang ini kan saya sebetulnya megang sidang ini. Pak Hendra Kurniawan, Pak Agus Nurpatria, sama Bang Irfan Widianto itu kan tiga orang berbeda. Cuma kebetulan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ini sidangnya digabung. Sedangkan Bang Irfan ini sidangnya beda. Tapi di hari yang sama akhirnya gimana caranya kita bisa pecah. Ada yang pas sidangnya lagi bareng, ada yang di sidangnya ke Bang Irfan, ada yang tetap stay di Pak Hendra sama Pak Agus. Oke, klien, kamu ini kan klien obstruction of justice ya gak? Betul. Orang yang dianggap bersekongkol sama sampo. Betul. Kira-kira susah gak menang ini? Ngomongin menang apa gak tuh kan sebetulnya bersalah atau gaknya orang dihukumnya nanti seseorang itu kan tergantung keyakinan Hakim. Rasa keadilan Hakim ini bagaimana? Ya kalau sekarang sidang ini masih bergulir, saksi-saksi masih diperiksa. Kalau dibilang susah saya juga gak bisa bilang, ya susah sih enggak. Cuma bagaimana kita bisa menunjukkan fakta-fakta persidangan bahwa perbuatan yang ada yang dilakukan oleh terdakwa ini tuh bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum kemarin. Jadi ya kayak misalnya dia ini didakwakan obstruction of justice dengan maksud atau dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Di sini kita lihat apakah perbuatan-perbuatan itu termasuk dalam rumusan unsur pasal yang didakwakan. Di sini kayak kalau kemarin di persidangan ya mungkin sedikit aja lah karena masih berjalan juga. Beberapa saksi udah dipiksa. Beberapa kali saya juga ikut saya nanya sendiri kayak ada saksi ini dia bilang nganter misalnya nganter CCTV gitu. Di VR sorry di VR tapi kan di publik ini bilangnya CCTV kan padahal ini di VR apapun itulah. Saya nanya, saudara kenal dengan terdakwa? Enggak. Pernah ketemu terdakwa? Enggak. Pernah diperintah oleh terdakwa nggak melalui telepon apa atau apa? Enggak. Ya udah di situ saya cukup, pertanyaan saya cukup berhenti di situ. Nggak ngelebar kemana-mana ya di sini membuktikan bahwa nggak ada sangkut pautnya dengan perbuatan terdakwa ya. Satu-satu di situ nanti kita ini lah. Karena kalau sampai sekarang menurut kami dari saksi yang udah ada ya, Belum ada satu-satupun rangkaian peristiwa atau perbuatan yang didakwakan ini sudah dibuktikan oleh JPU bahwa ini atas perintahnya terdakwa. Cuma mungkin kan masih ada saksi lain karena mungkin nanti bisa dibuka di sana lah. Oke. Kalau Agus sama Irvan kan mungkin nggak terlalu disorot ya. Tapi kalau Kendra itu kan beda ceritanya. Ya, karena ya dia waktu itu Karopaminal, Jenderal Bintang 1. Kalau mungkin kalau Pak Agus itu kan bawahannya Pak Hendra, kalau Irvan ini mungkin yang agak bisa dibilang dia ini agak apa ya, agak ramai karena dia ini Adi Makayasa. Ya, oke. Enggak. Hendra itu kan bisa dibilang orang yang juga nomor 2 disorot di kasus Sambo ya. Selain Sambonya, Hendra juga ikutan disorot. Kalau yang namanya kuasa hukum, eh koreksi saya kalau salah ya. Kalau kuasa hukum sama klien itu kan ada kode etik nggak boleh bohong sebenarnya kan? Betul. Betul. Itu selalu. Saya kalau nggak cuma Pak Hendra, semua. Semua klien. Bahkan kalau sebelum kita bikin perjanjian gitu, di situ jelas kita tulis bahwa klien akan membuka seluruh keterangan dengan sejujurnya, memberikan dokumen dengan sengkap lengkapnya, setiap saat kita membutuhkan ya supply kami dengan data. Bahkan kalau papa saya selalu ngajarin, misalnya kita ini punya klien dan klien kita ini ketahuan berbohong, kita tinggal. Itu prinsip sih dari awal dari dulu. Tiga klien lu ada yang bohong nggak? So far nggak ada. Nggak ada. Semua yang diceritain dari awal jujur. So far iya. Karena yang diceritain yaitu kenapa bisa ada kejadian ini sebetulnya karena mereka ini menangkap dan mempercayai skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Kejebak ya, kena jebakan Batman ya kira-kira. Karena mereka itu baru tahu, ini saya lupa ya, saya lupa tanggal takuntar ini kan. Ini seingat saya, saya lupa. Mereka baru benar-benar tahu semua itu. Kalau nggak salah di bulan Agustus tengah kalau nggak salah. Sedangkan kejadian itu sudah ada dari tanggal 8 Juli. Bahkan ya saksi ya, ini sedikit ini lah biar kenapa saya ngomong gini. Ada saksi penyidik dari Jaksel, Hariha itu datang. Meriksa orang-orang yang ada di tempat kejadian. Siapa? Barada E. Terus siapa? Riki Rizal, saya lupa. Kuat Maruf, Putri Chandrawati. Saya lupa lah, itu takut ada yang kurang. Di situ bahkan dia sampai nanya agak kencang. Kayak, kok ini bisa gini-gini, emang gimana? Tapi jawaban mereka tuh firm. Bener-bener meyakinkan bahwa ini ada peristiwa tembak-menembak. Oke. Nah di situ juga, oh yaudah dia yakin akhirnya diterusin lah penyidikannya ini. Dengan sebagainya, dengan rangkaian cerita yang ada. Maksud saya ya, orang yang penyidik, yang nyidik langsung, meminta keterangan langsung udah dengan agak kencang pun, udah yakin gimana yang lain yang gak meriksa sendiri gitu loh. Jadi maksud saya sih ya, menurut akal saya, kalau mereka ini percaya pada awalnya, ya menurut saya itu masuk akal sih. Gak Hendra, Irfan, Agus, itu kan orang-orang yang kalau menurut versi agam mungkin ya. Itu kan orang yang ketipu sambu, bisa dibilang gitu ya. Tapi yakin gak sih kalau Hendra itu bener-bener gak tahu dari awal? Kalau dari awal ya, pada akhirnya tahu, ini cerita yang berbeda. Cuma kan rangkaian gini, yang didakwakan ini untuk Agus, Hendra, Irfan, itu tuh perbuatan pada peristiwa pada tanggal 8, sampai dengan tanggal 14 kalau gak salah. Untuk Irfan hanya di peristiwa tanggal 9. Tanggal 9 itu dimana dia ngangkat DVR, diserahin ke Jaksel. Ke Cuk ya? Ya, dari Cuk langsung ke Jaksel. Oke. Disitu tuh pemahamannya Irfan dari awal bahwa dia ini melakukan ini untuk dilakukan penyidikan. Karena perintahnya itu kamu amankan, terus nanti kamu koordinasiin ke penyidik Jaksel. Jadi karena ini kan peristiwanya masih tembak-menembak nih. Dan ini anggota Polri lah waktu itu. Akhirnya, yaudah Irfan jalanin aja dan sudah dilaporkan bahwa yaudah, udah selesai, udah pindah tangan. Nah, nanti ada peristiwa lain. Mungkin ini suatu hal yang harus dipisahkan ya. Setelah Irfan selesai menyerahkan DVR itu ke Cuk, lalu nanti sampai ke Jaksel, ada peristiwa lain yang ini sebetulnya harus dipisahkan. CCTV itu, DVR itu diambil lagi. Diambil, akhirnya nanti dirusak itu udah. Irfan tidak tahu-tahu masalah itu. Udah, lepas sebenarnya Irfan itu di tanggal 9 aja gitu ya? Lepas, Irfan berhenti di situ. Oke. Untuk Agus, Agus itu hanya perintah di tanggal 9 yang untuk merintah Irfan itu. Oke. Untuk Hendra ini sebetulnya mungkin nanti di persidangan selanjutnya ya. Karena ada lah di dakwaan dia bilang menghadap Sambo, dia bilang udah lah beresin aja segala macem. Itu nanti di persidangan selanjutnya lah akan kita buka sebetulnya ada apa sih ini. Jadi semua klien kamu ini kena perang berjamah gak? Kapolri pun percaya bahwa ini. Seorang Kapolri bintang empatnya bisa percaya gimana? Irfan Widianto AKP. Gimana yang di bawah-bawah ya? Jauh banget ya. Ada, ida juga. Baru lulus berapa tahun baru kerja. Udah kena demosi kan kasihan. Ya ngerasa lah maksudnya kayak seumurnya kan gak jauh. Gak jauh sama saya lah ngeliatin mereka. Ya kasihan juga baru kerja gak tau apa-apa cuma ngikutin perintah. Apalagi perintahnya apa cuma ngambil doang. Apa? Nerima barang, ditaruh barang. Udah gitu doang. Tapi kan awalnya, Hendra tuh kan juga sempat meyakinkan Agus dan Irfan. Koreksi saya kalau salah ya. Hendra ini kan sempat meyakinkan Agus dan Irfan. Udah lah kita percaya aja. Bener kan? Nah itu kan dakwaan kan? Nah ya. Itu nanti kan saya bilang nanti. Oh oke. Siapa tau lo mau bocorin. Eh terus ngomong-ngomong. Ya kan ada kalimat itu ya di persidangan. Ikuti aja. Udah kita percaya aja kalimatnya kurang lebih begitu. Betul. Betul. Terus kemudian di persidangan Hendra, Agus, Irfan setelah kemudian dipecat dengan tidak hormat. Diberhentikan dengan tidak hormat. Irfan belum. Oh Irfan belum. Dan Hendra dan Agus pun masih banding dan bandingnya belum keluar. Oke. Setelah diberhentikan dengan tidak hormat itu kemudian nyerang balik Sambo. Nyerang balik Sambo. Nyerang balik Sambo. Karena terasa kayak wah gue udah ketipu kerjaan gue berantakan. Keluarga gue berantakan. Betul. Nama baik. Nama baik segala macem gitu. Betul. Ngomong-ngomong Hendra tuh dimingin-mingin apa sih? Gimana? Katanya kalau bantuin kasus Sambo selesai naik bintang 2. Pak Hendra itu kan istrinya pengacara ya Kak? Bu Selly. Bu Selly. Sesama lawyer nih. Koordinasi gak sih? Ajaran papa sih. Kamu dengan klien meskipun ini klien kamu jangan mau diatur klien. Tuh. Apa sih yang bisa bikin seorang agak udah S3 bisa gak anak muda ini memenangkan? Tim saya isinya orang-orang sudah berpengalaman. Saya masih belajar disini. Livi. On Point. Tidak.